Intro Dari Solo kini kita ke manca negara Pemirsa di Rumania Ada sebuah masjid yang dibangun oleh Sang Raja sebagai hadiah bagi umat Islam Masjid dibangun lebih dari seabad silam di Konstanta Yang menjadi pusat populasi muslim di Rumania Halo, Assalamualaikum Pemirsa Kali ini saya tengah berada di depan Masjid King Karol Yang merupakan Masjid Agung di Kota Konstanta Mari kita masuk untuk melihat kekayaan sejarah di balik dinding masjid ini Arsitektur berkaya Mesir, Bizantium, dan Rumania langsung terlihat dari tampak luar masjid Masjid Konstanta atau Masjid King Karol I punya ciri khas kubah berdiameter 8 meter dengan bulan sabit berwarna biru di puncaknya Saat Melaka masuk ke dalam, kita disambut Al-Quran berukuran besar dan pintu yang terbuat dari marmer hitam dengan ornamen perunggung Siapa sangka ya bangunan ini usianya udah lebih dari satu abad loh Karena dibangun pada tahun 1910 sampai 1913 oleh penguasa Rumania, Raja Karel I Raja yang beragama katolik membangun masjid dengan uang pribadinya sebagai hadiah bagi umat Islam di Konstanta Pasca runtuhnya Kesultanan Otoman Turki Tujuan ya, agar umat Islam bisa menjalani hidup sesuai keyakinannya dengan aman Kota Konstanta memang menjadi pusat penyebaran agama Islam saat dikuasai Kesultanan Otoman Kini populasi muslim di Konstanta mencapai 97% Tak hanya menjadi tempat ibadah, masjid ini juga memiliki arti penting sebagai cagar budaya Sehingga masyarakat Rumania dan juga turis dari mancanegara dapat merasakan jejak Islam di area black scene Kini, masjid Agung Konstanta tidak hanya jadi tempat ibadah umat Islam Tapi juga menjadi cagar budaya yang kerap dikunjungi wisatawan dari seluruh dunia Baik pemirsa, itulah dia keindahan dan kekayaan masjid King Karl Yang menjadi simbol eksistensi muslim dan toleransi di Rumania Citizen Journalist Restino Pitendor Hasanah melaporkan dari Konstanta, Rumania